Hai minasan, konnichiwa. Selamat datang kembali di channel Yasashi Nihongo. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi dari buku Minano Nihongo Basic yang kedua. Hari ini kita gunakan buku yang Japan version Minano Nihongo Basic yang kedua, edisi yang kedua atau cetakan yang terbaru dengan cover yang seperti ini. Materi utama yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang pembahasan Rensyubi dari bab 38 yang ada di halaman 107. Jadi bagi minasan yang punya buku ini, silakan bisa sambil dibuka bukunya di halaman 107 ya. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan Rensyubi bagian yang pertama dari bab 38. Hai, hai jimewasyo. Oke, sudah dibuka di halaman 107 yang minasan. Kita mulai dari Rensyubi bab 38 Ichibang. Pada bagian Rensyubi Ichibang ini, kita nanti akan menggunakan pola kalimat penggunaan partikel ganda yaitu NOA. Fungsi NOA di sini yaitu digunakan untuk membentuk topi kalimat berupa frasa yang diakhiri kata kerja. Nanti bentuk kata kerjanya ini adalah dalam bentuk kamus. Diikuti partikel NOA, baru diikuti dengan deskripsi yang disediakan di masing-masing nomor pada bagian nomor 1. Kita lihat lebih dahulu dari bagian contohnya. Pada bagian contoh, di sini akan disediakan satu frasa kalimat dan juga disediakan satu kata sifat. Kalimat yang disediakan yaitu, Kalimat ini bisa kita artikan berbicara, berbicara dengan orang dari negara yang bermacam-macam. Kemudian untuk kata sifat yang akan digunakan nanti yaitu, Memiliki arti menyenangkan. Nah, caranya di sini kita harus merubah bagian frasa kalimat yang ada di sini dijadikan topi kalimat. Cara yang pertama yaitu bagian kata kerja harus terlebih dahulu diubah menjadi bentuk kamus. Di sini ada HANASHIMAS, maka bentuk kamusnya yaitu HANASU. Karena HANASHIMAS adalah kata kerja kelompok yang pertama, baru nanti bisa diikuti dengan partikel NOA dan diikuti dengan deskripsi kata sifat yang telah disediakan. Sehingga kalimat secara keseluruhan menjadi Kalimat ini bisa kita artikan dari bagian yang ada di sebelah kiri partikel NOA, HANASU. Berbicara dengan orang dari bermacam-macam negara itu TANOSHI DES, menyenangkan. Jadi seperti itu ya Minasan, cara mengerjakan bagian RENSUBI ICHIBANG. Kita mulai dari nomor satu, di sini ada frasa kalimat KODOMO SODATEMAS, memiliki arti membesarkan anak. Kemudian kata sifat yang digunakan adalah TAIHENG DES, berat, berat untuk dilakukan. Pertama-tama kita harus merubah bagian SODATEMAS supaya bisa digabungkan dengan NOA menjadi bentuk kamus. SODATEMAS, kira-kira bentuk kamusnya apa ya? SODATEMAS termasuk dalam kata kerja kelompok 2, sehingga bentuk kamusnya adalah SODATERU. Lalu nanti bisa kita gabungkan dengan NOA dan diikuti dengan deskripsi kata sifat yang digunakan. Nah, sekarang kita rangkai keseluruhan kalimatnya menjadi KODOMO SODATERU NOA, kemudian kata sifat yang digunakan adalah TAIHENG DES. KODOMO SODATERU NOA TAIHENG DES. Kita artikan dari bagian sebelah kirinya NOA, SODATERU, membesarkan, ANAK, itu, berat. Hai, nih bang, frasa kalimat yang disediakan yaitu ATARA SHIKOTO SHIRIMAS, mengetahui hal yang baru. Kemudian kata sifat yang disediakan adalah OMOSHIROIDES, menarik. Sekarang kita harus ubah SHIRIMAS terlebih dahulu menjadi bentuk kamus, yaitu menjadi SHIRU. Karena SHIRIMAS adalah kata kerja kelompok 1, supaya dia bisa digabungkan dengan NOA dan diikuti dengan kata sifat yang sudah disediakan. Sekarang kita rangkai kalimat dari awal menjadi ATARA SHIKOTO SHIRU NOA OMOSHIROIDES. Kalimat ini kita artikan dari bagian yang ada di sebelah kiri NOA ke sebelah kiri ya. SHIRU, mengetahui hal yang baru, itu OMOSHIROIDES, menarik. Hai, sambang nomor 3, frasa kalimat yang disediakan yaitu SHUKANGO KAEMAS, memiliki arti mengubah kebiasaan. Kemudian kata sifat yang disediakan yaitu MUZUKASHI DES, sulit. Sekarang kita harus mengubah KAEMAS menjadi bentuk kamus. KAEMAS bentuk kamusnya adalah HAI, KAERU, supaya dia bisa digabungkan dengan NOA dan diikuti dengan kata sifat yang disediakan. KAEMAS memiliki arti mengubah. Nah, sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. Kalimat ini bisa kita artikan mengubah kebiasaan itu MUZUKASHI DES, sulit. Hai, yombang, frasa kalimat yang disediakan yaitu DENWA SHINAGARA UNTENG SHIMAS. Kita bisa artikan kalimat ini dari bagian paling belakang, UNTENG SHIMAS, menyetir, maksudnya adalah menyetir mobil ya, menyetir mobil sambil menelepon. Kemudian kata sifat yang digunakan adalah ABUNAI DES, berbahaya. Kita ubah terlebih dahulu bagian UNTENG SHIMAS menjadi bentuk kamus. Bentuk kamusnya adalah UNTEN SURU, HAI. Dia termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga. Nanti bisa kita tambahkan NOA dan diikuti dengan kata sifat. Sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal. DENWA SHINAGARA UNTEN SURU NOA ABUNAI DES. Menyetir sambil menelepon itu berbahaya. Hai, Renshubi Nibang. Pada bagian Renshubi Nibang ini, kita akan menggunakan double particle NOA, masih sama dengan yang di nomor 1 tadi ya, yang digunakan untuk membentuk topik kalimat berupa frasa yang diakhiri dengan kata kerja. Kata kerjanya adalah bentuk kamus. Setelah NOA, baru diikuti dengan deskripsi keterangan yang disediakan di setiap nomornya. Kita lihat lebih dahulu dari bagian RE. Contoh, ada kalimat YOKU JISHO MITEIMASNE. Sering lihat kamus ya. Kemudian setelahnya, kita lihat yang ada di dalam kurung, disini disediakan kalimat. Kemudian diikuti juga ada satu kata sifat. Frasa kalimat yang disediakan yaitu, kanji no imio shirabemas, mencari arti kanji. Kemudian untuk kata sifat yang disediakan yaitu, TANOSHI DES, menyenangkan. Tugas kita yaitu membuat kalimat respon dari kalimat pertama yang disediakan. Untuk kalimat responnya, disini nanti kita samakan semuanya ya, Minasan, yaitu diawali dengan E. Iya, baru kita susun kalimat dari frase yang ini, harus diubah terlebih dahulu bagian kata kerjanya, shirabemas, menjadi bentuk kamus. Kita tuliskan disini ya, supaya lebih jelas. Ada shirabemas. Bentuk kamusnya adalah shirabemas, karena dia termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua. Baru nanti bisa ditambahkan NOA, baru diikuti dengan kata sifat yang disediakan yang di dalam kurung. Sehingga kalimat responnya secara keseluruhan menjadi E. Kanji no imio shirabemas, tano shi desu. Kalimat ini bisa kita artikan dari bagian sebelah kirinya NOA, shirabemas. Mencari arti kanji, itu tano shi desu, menyenangkan. Seperti itu cara kita mengerjakan bagian renshubi yang nomor 2. Nah, sekarang kita mulai dari bagian yang nomor 1 ya. Disini ada kalimat, dekakerung desu ka, mau pergi keluar kah? Kemudian untuk bahan kalimat responnya, disini disediakan kalimat, asa hayaku sampo shimasu, jalan-jalan di pagi hari. Kemudian diikuti keterangan kimochi ga ii desu, enak. Jadi, kita harus mengubah terlebih dahulu bagian sampo shimasu menjadi bentuk kamus. Kira-kira apa ya bentuk kamusnya? Dia kelompok yang ketiga, sehingga bentuk kamusnya adalah sampo suru. Setelah diubah menjadi sampo suru, nanti bisa kita tambahkan partikel NOA, baru diikuti dengan frase atau kata sifat yang disediakan. Nah, sekarang kita rangkai kalimat responnya dari awal. Kita tambahkan e terlebih dahulu ya. E, asa hayaku sampo suru, baru kita tambahkan NOA, dan diikuti dengan kelanjutannya, Kalimat ini bisa kita artikan iya. Kemudian kita ambil bagian sebelah kiri NOA, Sampo suru, jalan-jalan di pagi hari, itu kimochi ga ii desu, enak. Hai, nih bang, nomor dua, disini ada kalimat, Nihon no doramaga suki desu ka, suka drama Jepang kah? Kemudian disini disediakan frasa kalimat, Nihon no koto shirimasu, mengetahui hal tentang Jepang. Dan kata sifat yang disertakan yaitu homoshiroides, menarik. Sekarang kita harus ubah terlebih dahulu shirimasu menjadi bentuk kamus. Shirimasu termasuk dalam kata kerja kolompok yang pertama, kolompok satu, sehingga bentuk kamusnya adalah shiru, baru nanti ditambahkan NOA, dan diikuti dengan deskripsi yang disediakan. Sekarang kita rangkai kalimat responnya dari awal ya. Diawali dengan ee, Nihon no koto o shiru no wa omoshiroi desu. Ee, Nihon no koto shiru no wa omoshiroi desu. Kalimat ini bisa kita artikan ee, iya. Kemudian kita ambil bagian yang ada di sebelah kiri NOA, yaitu shiru, mengetahui hal tentang Jepang, itu omoshiroi desu, menarik. Hai, sangbang nomor tiga. Di sini ada satu kata kerja saja. Tsukarema shitane, capek ya. Kemudian yang kalimat di dalam kurung, Rasyu no densha de mainichi kayo imas. Kalimat ini bisa kita artikan, pulang pergi setiap hari menggunakan kereta di jam sibuk. Kemudian diikuti dengan keterangan kata sifat ada tayeng des, berat. Berat untuk dilakukan. Nah di sini kita harus ambil terlebih dahulu kata kerja yang jadi akhir dari frasa kalimat yang akan kita gunakan sebagai respon. Pertama-tama kita harus mengubah bagian kayo imas yang menjadi akhir dari frasa kalimat yang akan kita modifikasi terlebih dahulu menjadi bentuk kamus. Kayo imas termasuk dalam kata kerja kelompok satu. Sehingga bentuk kamusnya adalah Ka-yo-u. Diikuti nanti dengan Noah. Sekarang kita rangkai kalimat responnya dari awal. Kalimat ini bisa kita artikan iya, kayo, pulang pergi setiap hari menggunakan kereta di jam sibuk itu tayeng des, berat. Hai, Yongbang. Dayeto yametang desu kah? Sudah berhenti diet kah? Kemudian untuk kalimat responnya di sini disediakan Dayeto suzu kemas. Melanjutkan diet. Diikuti dengan kata sifat i Muzukashi desu. Sulit. Sekarang kita ambil terlebih dahulu bagian suzu kemas untuk dijadikan bentuk kamus. Su-zu kemas. Bentuk kamusnya adalah apa Minasan? Suzu ke-ru. Hai, karena dia termasuk kata kerja kelompok dua ya. Kemudian diikuti dengan partikel Noah dan nanti diikuti dengan deskripsi kata sifat yang disediakan. Sekarang kita rangkai dari awal kalimat responnya. E. Dayeto o. Kemudian kata kerjanya Suzu ke-ru no wa. Muzukashi desu. E. Dayeto suzu ke-ru no wa. Muzukashi desu. Kita artikan iya. Kemudian melanjutkan diet itu sulit. Hai, Renshubi sangbang. Renshubi nomor tiga. Pada bagian Renshubi nomor tiga ini kita akan menggunakan double particle no ga yang bisa digunakan untuk membuat subjek kalimat berupa frasa yang diakhiri dengan kata kerja. Bentuk kata kerjanya adalah bentuk kamus. Sekarang kita lihat terlebih dahulu dari bagian contoh. Re. Di sini ada disediakan dua frasa kalimat. Frasa kalimat yang pertama yaitu Watashi wa suki desu. Saya suka. Kemudian ada satu lagi Hanau soda temas. Memelihara bunga. Jadi nanti kita harus membuat kalimat Saya suka memelihara bunga. Jadi yang disukai itu bukan hanya kata benda saja tapi yang disukai ini merupakan aktivitas. Aktivitasnya apa? Memelihara bunga. Jadi caranya kita harus mengubah kata kerja frasa kalimat yang kedua yaitu di sini ada soda temas. Supaya lebih mudah akan saya tuliskan di sini soda temas. Dia termasuk dalam kata kerja kelompok 2 sehingga bentuk kamusnya adalah soda teru supaya nanti bisa digabungkan dengan noga dan diikuti dengan kata yang mengandung kesukaan yaitu suka. Nanti bisa kita tambahkan kata keterangan yang disediakan di setiap nomernya ya. Sehingga hasilnya kalimatnya menjadi kalimat ini bisa kita artikan terlebih dahulu dari bagian pelakunya atau subjek pelaku aktivitasnya yaitu saya. Saya kemudian kita ambil paling belakang suka memelihara bunga. Seperti itu Minasang ya cara untuk mengerjakan Renshubi sambang. Nah sekarang kita coba dari Ichibang. Di sini kita lihat ada kalimat yang disediakan Watashi wa Tsuki desu. Dan frasa kalimat yang kedua adalah Kaigang o sampo shimasu jalan-jalan di pantai. Hati-hati Minasang di sini saya ingatkan kembali partikel o digunakan untuk menunjukkan tempat di mana kita jalan-jalan karena sampo shimasu atau jalan-jalan itu sifatnya kan meninggalkan tempat ya. Jadi tempat yang kita gunakan untuk jalan-jalan ini tidak menggunakan partikel D atau partikel N tapi kita menggunakan partikel O. Ini fungsi secara pengecualian ya jadi kita harus selalu ingat. Nah kembali lagi kita lihat kata kerja yang digunakan pada frasa kalimat yang kedua ini adalah sampo shimasu sehingga nanti kita akan membuat kalimat saya suka jalan-jalan di pantai yang disukai adalah jalan-jalan di pantai pertama-tama kita harus ubah sampo shimasu menjadi bentuk kamus yaitu menjadi sampo suru karena dia termasuk dalam kata kerja kelompok yang ketiga baru bisa ditambahkan dengan partikel Noga setelah Noga nanti bisa kita tambahkan kata sifat suka yaitu suki nah sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal watashi wa kemudian disini tadi yang kita sukai adalah jalan-jalan di pantai kaigang o sampo suru baru kita tambahkan Noga dan diikuti dengan suka yaitu suki desu watashi wa kaigang o sampo suru Noga suki desu kita artikan dari pelakunya yaitu saya watashi saya suka jalan-jalan di pantai hai nih bang kita lihat disini frasa kalimat yang digunakan yaitu watashi wa kirai desu saya benci kemudian ada satu kata kerja yang disertakan yaitu makemas kalah jadi nanti kita akan membentuk kalimat saya benci kalah karena disini kita hanya menggunakan satu kata kerja saja maka bisa langsung kita ubah makemas menjadi bentuk kamus karena makemas adalah kata kerja kelompok hai kelompok yang kedua sehingga bentuk kamusnya adalah makeru nanti bisa ditambahkan Noga dan diikuti dengan kata sifat yang disediakan kata sifatnya adalah benci kirai sehingga keseluruhan kalimatnya menjadi watashi wa makeru no ga benci kirai desu watashi wa makeru no ga kirai desu saya benci kalah hai sambang frasa kalimat pertama yang disediakan yaitu otowa jousu desu suami saya pintar kemudian frasa kalimat yang kedua yaitu kodomo homemas memuji anak sehingga nanti kita akan membuat kalimat suami saya pintar memuji anak pertama-tama kita harus ubah kata kerja di frasa kalimat yang kedua ini menjadi bentuk kamus kita gunakan kata homemas memuji yang termasuk dalam kata kerja kelompok yang kedua sehingga bentuk kamusnya adalah homeru nah sekarang kita rangkai dari awal pelakunya disini adalah otowa kodomo o kemudian kita ikuti kata kerjanya homeru baru ditambahkan noga kemudian untuk kata sifat yang digunakan adalah jousu jousu desu otowa kodomo homeru noga jousu desu kalimat ini bisa kita artikan suami saya pintar atau pandai memuji anak hai yong bang frasa kalimat pertama yang digunakan yaitu musukowa heta desu anak laki-laki saya tidak pintar frasa kalimat yang kedua usuo tsukimasu berbohong jadi untuk kata kerja yang kita gunakan untuk istilah melakukan kebohongan atau berbohong itu adalah tsukimasu nanti kita akan membuat kalimat anak laki-laki saya tidak pintar berbohong jadi kita ubah terlebih dahulu kata kerja pada frasa kalimat yang kedua tsukimasu tsukimasu kira-kira dia termasuk kata kerja kelompok berapa ya minasan hai tsukimasu termasuk dalam kata kerja kelompok satu sehingga bentuk kamusnya adalah tsuku nah sekarang kita rangkai keseluruhan kalimatnya ya dari musukowa kata kerja kita gunakan tsuku baru ditambahkan dengan noga dan diikuti dengan kata sifat yang disertakan disini adalah heta desu musukowa usukunoga heta desu kalimat ini bisa kita artikan musuko anak laki-laki saya heta tidak pintar berbohong hai go bang disini frase kalimat pertama yang digunakan adalah musukowa haya desu anak laki-laki saya cepat kemudian disini diikuti dengan kata kerja hashirimas berlari maka nanti kita akan membuat kalimat anak laki-laki saya larinya cepat nah kita lihat pada bagian yang kedua disini hanya dicantumkan satu kata kerja saja ya maka kita bisa langsung mengubah bagian hashirimas ini menjadi bentuk kamus hashirimas bentuk kamusnya adalah ha-chi-ru karena dia termasuk dalam kata kerja kolompok satu baru nanti kita bisa tambahkan noga dan diikuti dengan kata keterangan kata sifat yang telah disediakan nah sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal musukowa hashiru kita tambahkan noga baru ditutup dengan cepat hayai desu musukowa hashiru noga hayai desu anak laki-laki saya hashiru itu adalah lari larinya cepat ini kenapa dia jadi merah saya kasih hitam oke sekarang kita lanjut ke rokubang frasa kalimat pertama yang digunakan yaitu musume wa osoi anak perempuan saya lama kemudian disini disertakan satu kata kerja tabemas makan sehingga nanti kita bisa membuat kalimat anak perempuan saya makannya lama nah disini kita awali terlebih dahulu dari bagian tabemas yang harus kita ubah menjadi bentuk kamus yaitu tab beru ditambahkan dengan partikel noga dan diikuti dengan keterangan kalimat berikutnya sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal musume wa taberu noga osoi desu musume wa taberu noga osoi desu anak perempuan saya makannya lama hai renshubi yongbang renshubi nomor 4 pada bagian renshubi yongbang disini kita masih menggunakan partikel atau double partikel yang sama dengan bagian nomor 3 yaitu kita gunakan double partikel noga yang bisa digunakan untuk membentuk subjek kalimat berupa frasa yang diakhiri dengan kata kerja kata kerjanya nanti harus dalam bentuk kamus setelah noga nanti bisa diikuti kata yang mengandung kesukaan atau kemampuan reikara mite mimasyo mari kita coba untuk lihat dari bagian contohnya disini diawali dengan kalimat tanya apakah sering pergi ke karaoke disini kita perhatikan adanya penggunaan eng des jadi penggunaan eng des disini bisa memiliki fungsi untuk menekankan apa yang sedang kita sampaikan kepada orang lain tidak mengubah arti ya kemudian setelahnya kita perhatikan ada keterangan frase kalimat dan juga kata sifat yang ada di dalam kurung kalimat yang ada di dalam kurung inilah yang nantinya akan digunakan untuk kalimat respon atau kalimat jawaban dari kalimat pertanyaan sebelumnya nah disini ada frase kalimat menyanyi dengan suara yang keras kemudian diikuti dengan kata sifat suka sehingga nanti kita akan membuat kalimat jawabannya iya karena saya suka menyanyi dengan suara yang keras nah pertama-tama kita harus mengubah kata kerja di frase kalimat yang pertama utaimas ini ya harus kita ubah menjadi bentuk kamus utaimas termasuk dalam kata kerja kelompok hai satu sehingga bentuk kamusnya adalah utau supaya nanti dia bisa digabungkan dengan noga dan diikuti kata sifat suki sehingga kalimat secara keseluruhan menjadi diawali dengan e dulu ya e iya e okina koede utau noga sukinandes pada kalimat jawaban disini kita harus menggunakan ada pola kalimat engdes kalimat engdes disini berbeda dengan yang ada di kalimat bagian pertanyaan tadi untuk engdes pada bagian awal di kalimat tanya tadi hanya digunakan untuk menekankan atau menegaskan kalimat maksud kalimat yang disampaikan tapi jika engdes yang digunakan pada bagian kalimat jawaban disini bisa digunakan untuk menyatakan alasan kita melakukan suatu hal jadi bagian engdes yang ada pada bagian jawaban bisa kita artikan karena oke kita ulang artinya tadi diawali dengan e iya kemudian sukinandes karena saya suka menyanyi dengan suara yang keras oke minasang seperti itu caranya sekarang kita coba untuk mengerjakan dari bagian ichibang disini diawali dengan kalimatannya apakah selalu membuat masakan sendiri kemudian di dalam kurung disini disediakan frasa kalimat makan di luar dan juga disertai kata sifat benci sehingga untuk jawaban atau kalimat responnya kita akan menggunakan kalimat iya karena saya benci makan di luar nah pertama-tama kita harus mengubah kata kerja yang diakhir frasa kalimat pertama tabemas bagian tabemas harus kita ubah menjadi bentuk kamus yaitu menjadi taberu karena dia termasuk dalam kata kerja kelompok 2 sekarang kita rangkai kalimatnya dari awal diawali dengan e e sotode taberu baru kita tambahkan noga dan kata sifat yang digunakan adalah kirai karena sesuai dengan contohnya tadi kita untuk bagian kalimat jawabannya harus disertakan ndes ya karena kirai disini merupakan kata sifat na maka sebelum ndes harus kita tambahkan na kirai nan 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 e sotode taberu no ga kirai nan des sebetulnya jika minasan hanya menjawab dengan kalimat e sotode taberu no ga kirai des itu pun juga sudah benar tapi disini karena kita menyesuaikan dengan contoh yang ada bagian kalimat jawabannya atau kalimat responnya menggunakan en des jadi kita mengikuti contohnya terlebih dahulu kalimat pertama yang muncul yaitu tawapongsangwa kodomoni ningkiga arimas populer di kalangan anak-anak kemudian di frasa kalimat yang pertama yang disediakan adalah bermain dengan anak diikuti dengan pintar sehingga nanti kita akan membuat kalimat responnya iya karena tawapongsang pintar bermain dengan anak pertama-tama kita harus mengubah kata kerja dari frasa kalimat yang pertama ada asobimas disini harus kita ubah menjadi bentuk kamus asobimas termasuk dalam kata kerja kelompok hai satu sehingga bentuk kamusnya adalah asobu supaya nanti bisa digabungkan dengan noga dan diikuti dengan kata sifat yang disediakan sehingga kita bisa rangkai kalimat responnya yaitu iya karena tawapongsang pintar bermain dengan anak maka kita bisa mengawali kalimatnya dengan e tawapongsangwa kodomo to bermain asobu baru kita tambahkan noga disini asobu noga josu karena josu adalah kata sifat maka kita tambahkan na baru ditambahkan dengan ng des e tawapongsangwa kodomoto asobu noga josu nantes hai sangbang disini ada kalimatanya apakah makannya sudah habis atau maksudnya adalah apakah sudah selesai makan kemudian kita lihat di dalam kurung disini hanya disediakan satu kata kerja saja dan ada satu kata sifat tabemas makan haya des cepat nanti kita akan membuat kalimat responnya itu adalah iya karena saya makannya cepat nah disini kita lihat hanya disediakan satu kata kerja saja jadi caranya lebih mudah langsung aja bagian tabemas disini harus kita ubah menjadi bentuk kamus taberu dan ditambahkan noga lalu nanti bisa diikuti dengan kata sifat yang disediakan nah sekarang kita rangkai dari awal ya yaitu e makannya cepat langsung kita bisa tempatkan taberu disini diikuti noga cepat kita gunakan hayai taberu noga hayai desu hai yong bang kalimat pertanyaan yang disediakan adalah kemudian frasa kalimat yang disediakan untuk kalimat responnya nanti adalah bangun pagi dan diikuti dengan kata sifat terlambat nanti kita akan membuat kalimat responnya iya karena saya bangun paginya terlambat telat bangun maksudnya nah disini step pertama kita harus mengubah kata kerja dari frasa kalimat yang pertama diubah menjadi bentuk kamus okimas bangun okimas yang artinya bangun kira-kira dia termasuk dalam kata kerja kelompok berapa minasan hai kata kerja kelompok dua sehingga bentuk kamus nya adalah okiru bukan oku ya tapi okiru nanti kita tambahkan noga disini baru diikuti dengan kata sifat yang disediakan sekarang kita rangkai keseluruhan kalimatnya diawali dengan e e kemudian asa okiru kita tambahkan noga baru ditutup dengan kata sifat i osoi jangan lupa ditambahkan ang desu e asa okiru no ga osoi desu hai minasang kiyono ben kiyo wamo owari mashita otsukare sama desu belajar hari ini sudah selesai terima kasih atas kerja kerasnya dan terima kasih atas waktunya telah diluangkan untuk belajar bersama di channel yasashi nihongo jika minasang masih memiliki pertanyaan lain seputar pembahasan ren syubi di bab 38 bagian pertama kali ini silahkan tuliskan di kolom komentar dan jika minasang masih memiliki pertanyaan lain seputar belajar bahasa jepang atau seputar studi ke jepang silahkan bisa hubungi saya dengan mengirimkan direct message atau dm ke instagram saya ada disini atau bisa juga dikirimkan ke official instagram yasashi nihongo yang manapun nanti saya akan coba untuk merespon nya dan bagi minasang yang mencari informasi dimana sebaiknya saya membeli buku-buku bahasa jepang untuk menunjang kegiatan belajar bahasa jepangnya supaya lebih lancar lagi silahkan bisa menghubungi instagram at the japanscribe atau bisa juga hubungi whatsapp yang tertera disini supaya nanti minasang dibantu oleh admin dari the japanscribe untuk memilikan buku mana yang sekiranya cocok atau diperlukan minasang untuk belajar saat ini supaya nanti tidak salah beli ya pembeliannya secara online ya minasang jadi nanti bisa lebih praktis lebih aman hemat waktu dan minasang bisa mendapatkan produk 100% original oke minasang sekian dulu untuk materi pembahasan rensubi bagian pertama dari bab 38 kali ini terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video berikutnya kita akan membahas pembahasan rensubi bagian yang kedua dari bab 38 hai jane pilihan terbaik untuk kalian yang pengen lulus uji kompetensi JFT Basic buku belajar persiapan menghadapi JFT Basic dalam 35 hari tersusun sistematis mulai dari materi dan soal disusun berdasarkan kerangka CEFR dan KENDU level A2 JF standar dan disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar Indonesia lembar jawab digital yang bisa diakses melalui handphone berikut dengan audio dan digital scoring dan aplikasi keren lainnya untuk kalian makin pede hadapi ujian JFT Basic JFT